7 sosok ini viral di tahun 2020, ada Dimas Ahmad hingga Butejo yang jadi artis. Namun ada pula yang nasibnya kini miris. Inilah sosok yang viral di sepanjang tahun 2020, ada Dimas Ahmad, Butejo hingga Ade Londo. Banyak sosok yang mendadak viral di tahun 2020 ini. Ada yang viral karena unggahan video di TikTok, namun ada beberapa juga yang viral karena karya atau video unggahan orang lain. Saking viralnya dan mencuri perhatian publik, mereka bahkan sampai kerap diundang di televisi hingga jadi artis dadakan. Ada juga yang ikut presenter terkenal hingga diorbitkan menjadi seorang selebritis. Nasib mujur pun dialami oleh sederet sosok ini. Mereka sontak saja kebanjiran Jobs setelah viral. Siapa saja ya? Berikut dilansir dari tribunnewsmaker.com Pertama, Risa Culametan Risa Culametan mulai terkenal di awal tahun 2020. Saat itu videonya tengah bernyanyi viral dan berdar luas di sosial media. Dalam video memperlihatkan seorang anak SMP sedang bernyanyi dengan bahasa Sunda. Ia bernyanyi Culametan, met-met dengan cepat dan menampilkan ekspresi yang lucu. Video ini pun viral dan membuatnya terkenal. Saat itu, Risa langsung diundang di berbagai acara televisi. Kedua, Butejo Tokoh bernama Butejo begitu viral di pertengahan tahun 2020. Butejo merupakan tokoh utama dalam film pendek berjudul Tilek. Tokoh Butejo diperankan oleh Siti Fauziah Saikoni. Perannya sebagai Butejo yang ceplas-ceplos membuat dirinya viral. Ia pun sempat diundang di berbagai acara televisi. Tawaran bermain film pun kini membanjiri dirinya. Butejo bahkan mendapat tawaran sebagai bintang iklan. Sosok Siti Fauziah sendiri diketahui sudah bermain di beberapa judul film. Namun namanya mulai dikenal luas setelah berperan sebagai Butejo di film Tilek. 3. Alwiansyah Bocah yang mendadak viral di tahun 2020 ini selain Risa, yaitu Alwiansyah. Alwiansyah viral karena ekspresi kocaknya saat bernyanyi. Tingkahnya pun sukses mengundang gelak tawa. Namun dibalik ekspresinya yang lucu, Alwiansyah ternyata memiliki suara yang merdu lho. Setelah videonya viral, ia laris menjadi bintang tamu di berbagai acara. Alwiansyah bahkan sampai mendapat tawaran untuk membintangi sebuah sinetron. 4. Dennis Karista Dennis Karista menjadi viral karena video TikTok yang diunggahnya pada 17 Oktober 2020 lalu. Kala itu, Dennis bersama teman-temannya mengklaim sebagai orang kaya dan kerap menghabiskan waktu di mal mewah. Ia juga meremehkan orang-orang yang makan di pinggiran. Sontak saja, Dennis Karista menuai hujatan publik. Kendati demikian, ia justru memperlihatkan reaksi bangga dan memberikan balasan atas komentar nyinyir netizen. Wanita yang menjalankan bisnis floris ini pun sering diundang di acara televisi dan membuat konten YouTube bareng artis. 5. Dimas Ahmad Sasak Dimas Ramadan alias Dimas Ahmad viral di media sosial beberapa waktu lalu di Sobat Grid. Dimas viral lantaran disebut-sebut mirip dengan presenter Raffi Ahmad. Hal itu bermula dari konten TikTok yang memperlihatkan kemiripannya dengan Raffi Ahmad. Dimas yang saat itu tengah berjualan bakso ikan pun tidak menyangka dirinya ramai diperbincangkan di media sosial. Kini, Dimas pun menjadi artis dadakan. Ia diajak bergabung di manajemen Ranz Entertainment. Bahkan, kini Dimas sudah memiliki banyak fans. Ia pun menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi. Selain itu, ia kerap muncul di YouTube Ranz Entertainment. Terbaru, ia bahkan menjadi model video klip lagu Rija Abbas terbaru berjudul Jodoh Yang Kutunggu. 6. Sarah Kale Sosok Sarah Kale sempat menghebohkan publik pada Mei 2020 lalu. Sarah yang merupakan selebgram sekaligus pengusaha muda itu viral gara-gara postingan lelang keperawanan. Postingannya kala itu menghebohkan publik dan menuai kontroversi. Ia memposting soal lelang keperawanan itu di tengah pandemi corona. Saat itu, ia melelang keperawanannya dimulai dari 2 miliar rupiah. Sarah pun menuai banyak kecaman karena dianggap tak menghargai perempuan. Hingga beredar chat mengungkapkan hal tersebut hanyalah settingan yang kemudian disebutnya hoax. Sarah sampai dilaporkan ke Polda Jatim atas UU ITE. Hingga dirinya minta maaf melalui Instagram TV yang diunggah Dr. Tirta pada 23 Mei 2020 sambil menangis. Setelah viral, Sarah sempat istirahat dari sosial media. 7. Ade Londo Ade Londo viral karena videonya mempromosikan jajanan khas Bandung, yaitu Oda Dingbang Oleh. Ia mempromosikan Oda Ding dengan gaya nyentrik dan ngegas. Aksinya tersebut berhasil menghibur warganet. Banyak yang penasaran mengenainya. Ade Londo kemudian kerap warawiri di layar televisi. Bahkan, ia tampil di beberapa saluran YouTube artis tanah air. Tak sampai di situ, Sobat Grid. Ade Londo juga sempat diundang untuk bertemu dengan Rituan Kamil dan diangkat sebagai Duta Kuliner Jawa Barat. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Ade Londo semakin meredup. Ada beberapa tindakannya yang tidak disukai publik, salah satunya saat melontarkan candaan pada palawak senior Malih Tongtong. Ade dianggap tidak sopan pada artis senior dan bercandanya berlebihan. Ade pun sempat mengatakan pilih mundur dari dunia hiburan. Ia tidak mau lagi jadi artis lantaran banyaknya tekanan dari warganet yang tak menyukai dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.